Intro Terima kasih Mirsana masih bersama kami di seputar Bali Ujian sekolah berstandar nasional USBN tingkat SMA-SMK Tengah berlangsung dan berjalan dengan kondusif USBN berlangsung dari tanggal 19 hingga 28 Maret 2018 Seperti halnya yang masih berlangsung di SMA-SMK yang ada di Bali Sampai saat ini USBN berlangsung kondusif Seperti hasil pantauan di salah satu SMK di Kabupaten Badung Yakni SMK Presanti Nilayam Kepala SMK Presanti Nilayam Kuta Anagung Ketut Murah Astara menyatakan USBN telah berlangsung dari tanggal 19 Maret 2018 Dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2018 Di hari kedua USBN ada dua mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia dan Matematika Masing-masing kelas terdiri atas 20 siswa Pihaknya juga telah mempersiapkan ujian nasional berbasis komputer UNBK pada bulan April mendatang Hanya saja masih ada sedikit kendala yakni pada pengadaan komputer yang belum memadai Hal tersebut disiasati dengan meminjam komputer milik siswa dan menjadwalkan ujian menjadi tiga gelombang SMK Presanti Nilayam tidak bisa menggunakan komputer Karena peralatan itu sangat relatif apa namanya sedikit Sehingga USBN di SMK Presanti Nilayam menggunakan itu berbasis kertas Itu pelaksanaannya mengikuti serentak di seluruh Bali Itu mulai tanggal 19 sampai tanggal 28 Maret 2018 Nah kenapa demikian kalau kita perhatikan bahwa untuk melihat daripada perkembangan pendidikan USBN ini mengacu kepada bagaimana mengukur tolak sebagai tolak ukur daripada hasil siswa itu sendiri Yang nantinya bisa dibakai acuan bagi pada guru untuk memberikan evaluasi terhadap siswa itu Untuk bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi Kemudian setelah USBN itu ada yang disebut dengan ujian nasional berbasis komputer Dengan diujikannya itu empat materi pembelajaran Yang pertama itu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan Ada beberapa kendala khususnya di sekolah swasta Itu kendala yang kita hadapi adalah yang pertama itu adalah komputer itu sendiri Kemudian selain komputer itu adalah ruangan Ruangan sehingga kita khusus harus membuat ruangan yang untuk diujikan kepada siswa Khusus USBN pihaknya masih menggunakan kertas sebagai lembar ujian USBN akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2018 Dan selanjutnya siswa akan mempersiapkan diri untuk menghadapi WNBK